oke, selamat datang kembali di Rota 4 TV kita lagi jalan-jalan sore sama saya Ryot dan saya Edwin seperti biasa dan kali ini kita lagi ingin aku juga ingin menggunakan motorku ya oh iya? mobilku itu, ya semuanya berat-berat ingin gue lihat lah nanti kalau di sini ada bengkel repair apa ini Satria Motor ayo coba coba yuk coba yuk, lihat yuk oke oke enggak ya, coba lihat yuk nah ini bengkelnya nah, Mas Om Romli eh ya, siap, siap, siap 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 beliau ini yang punya yang punya jang pick up yang sempat jadi viral oh gitu yang sempat jadi viral yang pernah kita bahas itu loh oh gitu nah Om, ini kan aku beneran lagi pengen benerin mobil om siap nah kalau tak lihat ada bengkel Satria Motor Body Repair iya bisa ya Om yang dibantu ya Om? bisa saya bantu siap, oke siap, ya segitulah nanti kita lihat masuk ke bengkelnya ya Om oke, siap, 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 makasih ya Om ayo guys yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Harta Karun kita yuk dan Alhamdulillah kita terima kasih sama Om Romli nih ternyata kita diketemukan sama Harta Karun iya pak dan yuk bisa dijelaskan yuk sedikit yuk mungkin barangkali nah ini adalah sebuah bengkel Body Repair ya namanya Satria Body Repair ini tempat di jalan di jalan di Jemursari di Jemursari di Jemursari di Jemursari tepatnya Jemursari Siatan berapa umro? 4 Oh iya, kita belum dikenalan dulu dengan siapa Om? saya Om Romli dengan Om Romli dengan Om siapa Om? Om Budi saya dengan Rio dan kalau teman-teman tau kijang pick up kita yang viral itu ternyata punya nya beliau ini yang di atas nanti bisa lihat videonya ini punya beliau ini ini owner nya langsung dari pijang pickup-nya yang biasa buat pasar tapi mbois itu. Nah, ini ternyata kita juga alhamdulillah dipertemukan sama owner-nya Hartakarun langsung, Om Budi. Dan kebetulan Om Budi ini juga owner dari bengkel Satria Motorium ya. Yang bengkel body repair. Mungkin kalau mau bisa perbaikan apa, langsung kontak beliau-beliau ini aja. Dan mobil-mobil Hartakarun yang di belakang kita ini di-chat sendiri di bengkelnya Om Budi. Betul sekali. Perawatannya semua di Om Budi juga. Jadi gitu. Jadi bisa tahu sendiri lah jatnya. Benar. Dan di sini kita mungkin bikin the series ya, biar tidak terlalu panjang. Oke. Yang pertama ini mungkin kita mau bahas masalah mobil yang di belakang ini. Hilman dong ya? Hilman. Hilman. Hilman? Nah. Kenemu? Montor ini. Itu tuh arek. Ini montor. Om Budi, kalau kita berbicara mobilnya Om Budi yang Hilman ini kan istilahnya termasuk salah satu rare item lah Om. Jadi istilahnya mobil angka yang ada di dunia. Bisa saya katakan di dunia karena habis gak produksi kan Om ya? Iya betul. Sudah gak produksi ya? Kalau bisa Om Budi cerita, Hilman ini tahun berapa Om? Ini mobilnya tahun 1953. 1953 ya? Berapa lahir ya? Kurung. Makmu berapa lahir? Makku kurung lahir. Bapakku kurung lahir. Jadi ya. Tapi Om Budi punya. Punya. Om Budi punya. Dan ini masih original Om ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu ya? Dalamnya full ya. Tadi kan kita sudah lihat videonya ya tadi ya? Sudah lihat videonya dalamnya full semua. Nah ini kan kebetulan saya juga ingin belajar sih Om. Kalau ilman sendiri ini produksinya dari mana Om? Dari Inggris. Inggris ya? Dari Inggris. Kalau misalnya ngerawat gini kan pasti bisa dibilang hal yang susah lah Om ya. Susah banget. Apalagi kalau kita istilahnya orang-orang baru gini bingung lagi. Bingung. Gak aneh yang dealer Pak. Gak aneh yang dealer. Makanya kita review. Ini mobil yang rare hitam. Bener sekali. Meskipun kita pecinta Toyota. Tapi kalau ngelihat kayak gini juga ngilir. Makanya kita review. Makanya gitu. Gak pahan cuy. Nah bener bener bener. Nah kalau untuk warna mobilnya sendiri memang warna dari orisininya seperti ini? Orisininya coklat. Cuman ini di warna metalik. Coklat metalik. Coklat metalik. Orinya memang coklat. Coklat. Terus kalau untuk masalah part itu kok kayaknya susah gak sih Om? Ya susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Ada cerita gak yang kira-kira tentang pembelian spare parts gimana gimana? Ya kalau pembelian spare parts ada sebagian yang dari kita pesen dari luar negeri. Tapi sebagian juga ada yang dari lokal. Jadi memang dulu memang banyak toko yang jual spare parts mobil-mobil lama ya. Mobil-mobil klasik kayak gini ya. Cuman sekarang sudah, sudah, sudah langka. Karena mungkin diborong sama pencinta-pencinta otomotif yang. Jadinya ngetok spare parts sendiri. Bener luar biasa. Wadid tuninya tutup ya. Iya 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 bener 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 bener. Kadang-kadang itu toko nya tutup terus diborong orangnya. Oh gitu. Sampai segitunya ya. Kalau sudah cinta ya. Maka nih. Nah jadi kebetulan dia abis. Eh maksudlah cerita oleh Pariputus yuk. Kan saya mau nikah nih mau pesen mobil. Oh iya iya iya. Pakai di acara pernikahan saya. Oh iya iya siap siap siap. Saya gak mau pakai mobil lain kalau gak mobilnya Om Budi. Iya 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 iya. Buat calonnya Rio. Sing Di tapi. Susus. K*****. Kalau spare parts sendiri dari ilman ini yang paling jauh dari mana? Ya ada yang dari Amerika ada yang dari Inggris. Dari Amerika? Dari Amerika sama Inggris pak. Buat calonnya iya. Cuman yang bisa diakali disini dicarikan yang disini. Jadi kayak di kanibal gitu misalnya. Kalau ada. Biasanya banyak adanya atau banyak gak adanya? Banyak gak adanya. Biasanya itu spare parts apa sih Om yang susah dicari dari mobil-mobil klasik seperti ini? Ya kalau pesen ya. Nah kalau terpaksa ya dibuatkan disini. Tapi kalau ada lebih baik kita datangkan dari yang aslinya. Luar biasa sampai bikin sendiri pak. Makanya. Ada pinggir yang bisa buat gitu. Oh ada juga ya kita. Oh siap 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 siap. Siap siap siap. Habis naik ikjang pick up CPR. Nah terus naik mobil ini rasanya piye piye om. Ada kenyamanan klasik. Ada kenyamanan klasik. Jadi yang dengar ada ketenangan. Oh ini ya. Orang-orang dulu itu bawaannya tenang. Jadi gak haro kan kayak. Ya kayak mobil ini sekarang. Yang buru-buru jemput pacarnya. Yang bila-bila ngajar habis. Ngomong apa pak? Duh yang ngomong Hilman. Oh Hilman. Hilman mobil Hilman. Man biaya kabar mu man. Oke jadi kita kembali lagi Hilman. Om saya lihat tadi ini kayak lampunya terus kayak pernak perniknya itu masih bening semua. Itu apakah dijual di Indonesia pernak pernik seperti itu? Kayak lampu headlamp terus ada lampu rating itu. Betul. Modelnya kok kaya apa ya? Kacau sih kalau liat. Kacau. Kacau itu bener-bener kacau. Jadi kalau ini lampu rating, lampu stop lamp belakang itu semua sudah dibeli. Kalau lampu, ini headlampnya ini beli di sini. Di sini? Mas. Tapi kalau yang itu, apa itu lampu ratingnya itu belinya di sini juga? Lampu rating gak. Ini beli, kita beli melalui IB. Oh IB? Ibi. Ini luar negeri pak. Iya loh negeri semua tadi. Dari Australia, Inggris, Amerika. Rek, bayanglah tukur ratingnya luar negeri. Gak ada yang ada di Dungdoro, Rek. Rating kayak gini. Kalau dia nggak sampai ke Dungdoro ya gak? Yang saya lihat dari unik mobil ini kok kayaknya sepion. Eh kalau sepion. Lampu rating yang bisa membuka sendiri. Nah, ini gue lupa. Ini istilahnya SmartPure ya. Apa U? SmartPure. SmartPure? Iya. Oh oke. Itu memang dulu semua mobil menggunakan itu. Yang tahunnya mungkin sekitar 50-an ya. Tahun 50-an. 50 ke bawah. Jadi ratingnya belum kedip-kedip gitu ya? Gak ada. Oh gak ada. Lampunya kan gak ada memang. Lampu sebetulnya gak ada. Belakang itu lampu rem sama lampu kotak. Oh iya iya. Ratingnya ya yang di tiang itu. Oh yang di tiang itu, yang muncul gini tadi. Muncul gini. Seorang ostosmastis. Oh apa biasanya itu orang-orang yang lalu. Gak ada dalam, yang sopir-sopir bimu, yang begini. Iya iya iya. Apa itu pun sudah di rating, Pak? Itu biasanya Om Romli, yang begini. Iya iya iya. Tangan. Tanda tangan. Tanda tangan dong. Kan ngasih tanda. Oh iya iya iya. Itu ngawih apa Giro-Giro? Jangan balik lagi Wew, kalau gak ada ceweknya jangan di AW. Iya bener bener bener. Oke oke oke. Kita balik lagi, silahkan Pak Edwin. Siap siap. Jadi kalau misalnya maintenance mesin dari Om Budi sendiri ya. Di bengkel Satria Motor juga ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang lihat, mungkin punya mobil klasik, bisa juga untuk maintenance mobil klasiknya di Om Budi ya. Iya bisa. Nah ini sekedar info aja. Karena ini sudah pakarnya ya. Nah pakarnya Satria Motor. Satria Motor ada di sini nanti saya tampilkan ya. Ya ada nomor teleponnya juga nanti ya. Siap. Dikambilin nanti di situ ya. Mungkin kalau untuk yang Hilman ini sementara ini dulu ya. Oke. Nah nanti mungkin kita akan bahas mobil yang mau dipakai sama Ryo pas nikahan. Oke. Ditunggu di next video kita ya. Jadi seri kedua tetap dengan posisi yang sekarang, cuma kita jadiin satu lagi oke. Oke. Untuk sementara sih ini kita dulu kita next lagi ke next video ya Om ya. Oke sampai berjumpa di video Hudson. Hudson jangan lupa apa yuk? Like dan subscribe. Oke. Subscribe, sorry. Om ada, Om Romli ada IG nya? Ada. Ada IG nya dimana yuk? Di sini. Mombo Di Bolong ya. Ponernya Kijang Lojol Ali. Kijang Pipe Viral. Kijang Pipe Viral. Kijang Pipe Viral. Tiga yang ngangkut sapi. Betul. Ya bener. Kemarin kita ngangkut ini. Kambing. Kambing. Nah. Aduh. Saya jadi takut. Nanti bisa DM, bisa DM Om Romli juga. Kita yang butuh untuk perbaikan mobil atau seperti apa nanti. Ripper ya. Ripper apa. Bisa hubungi Om Budi di Satria Motor nanti di bawahnya ini oke. Oke. Untuk sementara kita gitu dulu ya. Sekian dulu. Jangan lupa next mobilnya keren Hudson oke. Oke. Yop. Dadah.